Intro Halo guys, balik lagi sama Helmi Kameramen dan juga Sepedro Konten kali ini kita mau ngaliwat lagi karena kita habis menangkap ayam punya nyawa entur Dan ini dia sosok yang sudah tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Sepedro Sep kebanggaan kita semua, kali ini dia bertugas untuk ngupas bawang Tah, dulu guys, ini bahan-bahan yang akan dijadikan sambal kecapnya Kemudian kita lihat juga di sebelah sana ada saung supanya Wapedro Dan disini banyak sekali motor, aduh ini menandakan banyak sekali kurawa-kurawa alias umat Sedangkan disini kita lihat ada si Berog lagi ngumbah dulu kastrolnya guys Karena ini bekas ngaliwat di balongnya si Mejing Dan si Sebrad disini bertugas untuk ngumbah dulu hayamnya Dan ini biasanya diisikan dulu alias dikumbah Tadi li guys, iya saung supawa Wapedro encan di lampuan Jadi para roek keneh, iya lamun guys di lampuan ma bakal ngenahen pisan Dan sekarang kita lihat disini ada Sepedro lagi mirun senenya dulu Ini mau ngeruhaikan dulu buat nanti bakar ayamnya Pokoknya ini harus ruhai banget dan baraknya harus loba banget Karena tidak dikulub dulu si hayamnya guys Sedangkan untuk liwatnya ini di dapur haus saja guys Sepedro pun sudah menyiapkan tali dan juga dahan kelapa yang sudah dibelah ini Untuk dijadikan cacapit untuk hayamnya Kemudian si atasnya ini dibelit-belit kayak gitu guys Ditalikan biar pageh Dan kalau sudah begini tinggal dipunggang-punggang di duang deang saja Untuk teknik pemanggangannya ini jangan sampai kena api guys Karena nantinya bisa tutung alias renghek Sedangkan di dalamnya nanti atas Tah, dulu guys Kurang lebih cara manggangnya seperti ini Dan jangan lupa dibulak-balik juga Selain itu si bagian daging yang kandalnya disayat-sayat pakai pisau Supaya nanti matang merata sampai ke dalam Dan tidak lupa juga supaya makin enak makin sedapnya Maka kecap atuh guys Biar ada manis, gurih, asem, asin Nano, nano, nano Nganah rasanya Cuman kekurangannya hari dipanggang ketenya Lila lah Pokoknya aku nuker lah Karena aku udah sabar Taduh leh guys Etater lain tutung, lain renghek Etama daku sabab peting, gening poek Jadi sumuh hidung Padung enah atuh heh guys Nah, akhirnya di dia si sebrat Bagian bertugas untuk membuat sambal kecapnya Pertama-tama digerus dulu Etas si bawang merah Dan juga si cengeknya Jadi kalau biasanya si sambalnya itu suka diiris Tapi kali ini kita request Mau yang digerus Supaya si pedasnya itu merata Dan meresap sampai ke dalam kecap-kecapnya Setelah digerus Langsung saja dicampurkan si kecapnya Dan ditambahkan ini air panas Aduh, ngajak ini teh loba banget guys Soalnya biar loba gitu lah Tidak lupa tambahkan mas Roy Biar tambah Guna Tah, dulu guys Ya si liwetnya ges asak Dan ya ombrew lagi ngahakanan cekerna Yang mana-mana dirasa Si hayam naoge Ya teh ges asak Ayah nama dipotongan Hela si nala letik Dan ya teh aduh wayah Nah jamana loba pisan Gis Tadi nama erek newak dua hayam Tapi ya teh hayam wantur Beakan setok Tah, ayah nama ya gesiap Untuk dihidangkan Dan ini dia itu hasilnya and areek Ayam bakar, kurupuk, liwet hangat Aduh yowantur nai Bismillahirrohmanirrohim Langsung saja dicoba Aduh, ini pedo elom Pedo elom Nah kita lihat Telur pedros, sepedro, aduh sepedro juga enak Gengis Untuk rasanya ini aslinya enak banget Pokoknya mah jangan diragukan Ini nasi liwet hangat, kemudian ayam bakar Dan juga sambal kecapnya Aduh ini nyerecep banget ketikoro Dijamin para penonton pun ini pasti ngiler lah Jangan lupa di komen aja, di like, di share ya Dan juga follow